Hai baik teman-teman kali ini saya akan unboxing sebuah turbin angin ya sekaligus saya akan instalasi rakit ya saya akan merakitnya karena banyak dari teman-teman yang menanyakan bagaimana cara merakitnya nah ini adalah controller casenya ya berwarna oranye dan disini ada keterangannya ya jadi ini adalah untuk wine charger ya controller ini ada baut-bautnya ada mounting kemudian ada pleng ya untuk pemasangan bracket nah disini ada keterangan pemasangan ya buku petunjuk nah ini adalah generatornya ya Nah ini generatornya yang ini adalah 5000 watt ya 48 volt nah seperti ini ya nah oke untuk model ini ada tambahan drum ya sebagai booster ya nah drum itu nah ini ya yang bulat jadi itu untuk booster angin nah ini bladenya ya seperti spoiler ya ada tiga bladenya tiga warna putih merah dan biru ya oke kemudian yang pertama kali adalah untuk memasang bracket bladenya atau mounting dari bladenya nah ini mountingnya ya ke mountingnya ini ada enam ya di bawah tiga dan di atas tiga jadi yang pertama adalah memasang yang bawah dulu ada tiga nah seperti ini tinggal baut saja ya dan bautnya udah disediakan dan berbahan stainless anti karat ya jadi ini bautnya terbuat dari bahan stainless nah seperti ini nah seperti ini ya tinggal dipasang saja menggunakan kunci L ya nah seperti itu tinggal diputar saja nah oke pasang dulu ketiga dari mounting yang berada di bawah ini ya nah seperti itu ya baru masukin drumnya ya ini drum sebagai booster angin ya untuk membantu putaran generator ya ketika ditiup angin nah ini ada mur pengunci ya pengunci untuk bracket atas kemudian ini ada mountingnya dipasang dulu di bagian atas nah kemudian ada bracket lagi yang tiga untuk bagian atas dipasang sama seperti di bawah ya ada tiga tinggal dikencangkan saja menggunakan kunci L ya oke seperti itu nah ini sudah terpasang semua bracket tinggal pasang bladenya ya nah nah bladenya ini ada berbentuk spoiler nah ini harus yang bagian besar itu ke arah putaran ya jadi jangan terbalik ya nah ini ada lubang baut dua di atas dua di bawah jadi pasang menggunakan kunci L juga ya seperti ini ya kita naikin ke atas biar bisa leluasa untuk pemasangan bautnya ini bautnya terbuat dari bahan stainless ya supaya tidak berkarat untuk bahan dari bladenya sendiri ini menggunakan plastik ya ABS tapi lumayan kuat dan lebih ringan ya ketimbang dengan akrilik oke kita pasang dulu untuk semua bladenya ya ini ada tiga bladenya biru merah dan putih jadi turbin angin ini secara vertikal dipasang ya untuk menangani arah mata angin dari segala arah maksudnya ya jadi angin dari segala arah ini akan diterima oleh turbin ini ya beda dengan tipe horizontal ya kalau horizontal dia satu arah mata angin tetapi kalau tipe vertikal ini dia akan berputar dari berbagai arah mata angin datang ya mau dari utara selatan barat timur atau dari mana saja maka turbin ini akan terus berputar ya secara otomatis tanpa harus searah dengan mata angin nah jadi kelebihan dari vertikal ini atau turbin vertikal ini adalah untuk mengakomodasi semua arah mata angin yang datang ya oke nah ini bladenya sudah terpasang ketiganya ya dan dipastikan harus sekencang ya karena khawatir nanti terlepas ya ketika ada angin yang begitu besar ya dan untuk turbin ini maksimal di 15 meter per second ya untuk kecepatan dari anginnya ya maka powernya akan secara full maksimum ya nah jadi seperti ini ya setelah dipasang ketiga bladenya maka dia akan berputar secara bebas ya nah jadi seperti ini ya teman-teman nah ya ini berputar secara bebas ya secara seimbang jadi ditiup dari angin arah mana saja ya nah kali ini ini lagi percobaan ditiup menggunakan kipas angin ya ini menggunakan kipas angin kecil dengan speed 1 nah putarannya sudah bisa diterima oleh kincir angin atau turbin ini ya nah seperti ini ya putarannya nah beda dengan nanti kalau ada angin secara alami ya yang hembusannya lumayan besar maka putarannya juga akan lebih kencang ya dan generator model ini adalah model aksial ya jadi tidak apa namanya tidak mendapatkan torsi yang begitu berat ya ketika ada beban karena ini tipe generatornya PMG aksial ya atau permanent magnet generator tipe aksial oke teman-teman demikian dulu untuk video kali ini